Pedang Kunang-Kunang Jilid 15 Yang pertama terkena pengaruh suitan pengikat nyawa adalah Ketua K. Pang Ong Pinggak. Ia lepaskan tongkat kemala dan menutup telinganya lekat dua. Kepalanya bercucuran keringat dingin. Menilik sikapnya, rupanya ia menderita kesakitan hebat. Raja Sungai Gan Keik masih mendingan. Dalam gugup ia masih dapat menyalurkan tenaga murni lalu tekankan pedang ke tanah untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Gak elui. Terkejut. Tanpa menghiraukan keselamatan diri, ia ulurkan tangan kiri untuk menyanggah tubuh Ketua K. Pang. Lalu ia sendiri menutup ketujuh lubang indera untuk melawan pengaruh suitan maut itu tetapi. Setelah mendapat angin, Maharaja tak mau kendorkan serangannya. Ia makin memperdasyat suitannya. Biluk. Biluk, terdengar dua suara tubuh jatuh ke tanah. Raja Sungai Gan Keik dan Ketua Kaipang susul menyusul rubuh ke tanah. Gak elui memang masih dapat bertahan tetapi saat itu pikirannya sudah kacau, kaki tangan lemas. Buru dua ia memeluk pusaka Tian Liong Kim Ji U ke dada untuk melindungi ulu hati. Dengan tindakan itu ia memang berhasil dapat bertahan. Tahu kalau lawan itu sudah hilang daya perlawanannya, si Maharaja kendorkan suitannya, mengisar langkah lalu ulurkan tangan kiri. Dengan ujung jari tengah ia menutup belakang kepala Ketua Kaipang. Aneh, dia mempunyai pedang pusaka mengapa memakai ujung jari? Apakah maksudnya walaupun tak dapat bergerak, tetapi diam dua gak lui merasa heran melihat gerak-gerik si Maharaja. Tetapi cepat sekali ia menemukan jawabannya. Kiranya bukan karena murah hati tak mau membunuh, melainkan tindakan si Maharaja itu bertujuan untuk melenyapkan kesadaran pikiran ketua Ketua Kaipang agar dapat dijadikan pengikutnya macam gerombolan topeng besi itu. Teringat pula Gak Klui akan penuturan si Nona Yan Hong. Kini jelas sudah, bahwa si Maharaja itu bukan lain adalah si pembunuh yang telah mencuri pelajaran ilmu suitan maut dari perguruan bukau dan juga ilmu jari maut. Maharaja inilah yang telah menipu ibu si Nona. Cepat Gak Klui membentak sekeras-kerasnya, Jahanam. Kiranya engkau lah yang telah merusak hati seorang wanita dan menipu ilmu pelajaran dari perguruan bukau itu. Oh, Maharaja tersentak kaget sehingga jarinya pun terhenti. Dengan metu membulat ia beralih memandang Gak Klui. Mengapa engkau menuduh begitu? Saksinya masih ada di sini, apakah engkau masih mau menyangkal? Ho, yang engkau maksudkan sebagai saksi tentulah si Buddha Hina itu, dengan kata dua itu jelas kalau Maharaja sudah mempunyai kecurigaan terhadap Nan Hong. Oleh karena itu dia suruh orang untuk menangkap Nona itu. Tetapi Allah maha murah, Yan Hong tidak mati, kebalikannya malah bertemu dengan Gak Klui dan menuturkan rahasia itu. Mendengar kata dua Maharaja, meluaplah darah Gak Klui. Apalagi suitan Maharaja sudah berhenti sehingga Gak Klui sudah agak pulih tenaga murninya. Cepat ia hendak menyerang. Tetapi Maharaja pun sudah terangsang oleh hawa pembunuhan. Dendam kemarahannya kini ditumpahkan pada diri Gak Klui seluruhnya. Lepaskan perhatiannya kepada Ketua Kei Pang, kini ia putar pedangnya hendak membunuh Gak Klui lebih dulu. Saat itu sebenarnya tenaga Gak Klui masih belum kembali seluruhnya. Apalagi ia tak mempunyai senjata yang sesuai. Untuk mempertahankan jiwa, dalam gugup ia mencabut pedang laknat Tian Lui Khoai Kiam dari bahunya. Sebenarnya pedang laknat itu tak mempunyai perbawah yang berlebih-lebihan. Tetapi rupanya Maharaja sudah ketakutan sendiri. Melihat pemuda itu mencekal batang pedang dan setiap saat dapat menggunakannya untuk menyerang, Maharaja cepat loncat beberapa tombak ke belakang dan bersembunyi di balik segunduk batu karang. Hai, mau lari kemana engkau teriak Gak Klui seraya hendak mengejar. Tetapi ia kalah cepat. Terdengar angin berkesiur dan laksana segulung asap, Maharaja itu sudah ngacir lenyap entah kemana. Selaka Gak Klui mengeluh. Kalau ia mengejar, ia merasa tak mampu melawan ilmu suitan maut dari lawan. Apalagi saat itu kedua ketua perguruan Ket Pang dan Ket Pang sedang menggeletak di tanah dan perlu pertolongan. Apa boleh buat? Terpaksa ia tahan kemarahannya dan selipkan pedang Tianlui Kauai Kiam Ked Bahu lagi. Ia hendak menolong kedua ketua itu lebih dulu. Setelah diurut dan disaluri tenaga murni, kedua ketua perguruan itu pun sadar dari pingsannya. Kemudian mereka keluar dari barisan busantin. Setelah mengubur jenazah Pok Tin, Gak Lui mengaturkan terima kasih atas bantuan kedua ketua perguruan itu. Wajah si Raja Sungai Gan Keik berubah merah dan dengan nada menyesal berkata, Sudahlah, jangan membicarakan hal itu lagi. Sejak 20 tahun, baru pertama kali ini aku kehilangan muka. Bermula aku tak percaya desas-desus akan diri Maharaja, tetapi setelah berhadapan. Tanda petik. Hampir kehilangan jiwa sambut ketua Kek Pang Ong tindak seraya menghala napas dan geleng dua kepala, rasanya selain gak kesau hiap, tokoh dua persilatan angkatan tua, tak berguna semua. Berkata Gak Lui dengan rawan, terus terang, dalam pertempuran tadi, kita dapat menghalau musuh karena berkat kewibawaan nama angkatan tua dari busan. Dan yang paling disayangkan, musuh telah berhasil menggondol pedang pusaka pelangi yang lihai suasana hening beberapa saat. Masing dua terbenam dalam renungannya. Si Raja Sungai Gan Keik tiba dua menatap beberapa kali ke muka Gak Lui. Apakah yang Pang Cu lihat karena heran, Gak Lui pun menanyakan sebabnya. Aku teringat akan peristiwa yang lalu, jawab ketua partai gelandangan itu. Peristiwa apa? Ialah ketika kita pertama kali berjumpa dan melihat pada kaca wasiat milik Sehong Sian Seng. Tanda petik. Oh, Gak Lui mendesus kejut dan tanpa terasa ia menggigil. Rupanya ia seperti diingatkan akan peristiwa itu. Gak Lui masih ingat akan ucapan Sehong Sian Seng yang mengatakan, si hidung gerumpung dalam buha itu akhirnya pasti akan mati, dan ramalan itu ternyata sudah terbukti pada diri si lengan besi hati baik atau paman guru Gak Lui yang menunggu pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam itu. Lalu Sehong Sian Seng juga mengatakan, Maharaja berjalan di atas tumpukan mayat, pedangnya menunjuk ke langit. Pedang menunjuk ke langit diam dua Gak Lui mengulangi kata dua itu pula. Sampai saat itu belum juga ia dapat memecahkan arti daripada ramalan Sehong Sian Seng itu. Pangcu, akhirnya Gak Lui menyatakan keraguannya kepada si Raja Sungai Gan Keik, adakah kau berpendapat bahwa pedang pusaka pelangi itu menimbulkan sesuatu yang diluar dugaan? Hektometer, boleh diartikan begitulah, jawab ketua partai gelandangan. Maksudmu. Tanda petik. Pedang itu memancarkan cahaya biru, termasuk sifat imji, lunak. Dan ilmu pedang Butong Pe juga termasuk gerak lunak menundukkan keras, dengan ketenangan menindas gerak lawan. Maka dengan memperoleh pedang itu, sungguh tepat sekali baginya. Jadi dengan begitu si Maharaja dapat menggunakan pedang itu dengan sehebat-hebatnya Gak Lui menegas. Ya, menurut dasar ilmu pedang, dia tentu dapat menggunakan pedang itu sehebat-hebatnya. Dan kalau digabung dengan tenaga Imkeng yang lain, tenaganya tentu lebih dasyat lagi. Lalu bagaimanakah pendapat Pangju? Ah, belum ada. Hanya ku harap engkau segera dapat menyalurkan perbawa pedang Tian Lui Khoai Kiam itu. Mungkin dapat mengatasinya. Hektometer, Gak Lui kerutkan alis lalu berbangkit, demi mengejar pedang pelangi itu dan memburu-buru beberapa orang berkerudung muka, Aku terpaksa harus pergi. Ku harap Pangju berdua menuju Cengsia dan berjaga-jaga di sana. Beberapa saat berdiam diri akhirnya Raja Sungai Gan Kei Ketua Kaum Delandangan berkata, Memang begitulah tetapi masih ada sesuatu yang kurang sempurna. Yang mana? Kalau si Maharaja belum pergi jauh dan kita berpapasan di tengah jalan, Bukankah repot? Ini, ya, memang kesempatan bertemu itu banyak sekali, kata Gak Lui, Tetapi kalau dia memang mau membuntuti, tentulah aku yang diincar. Harap Pangju berdua jangan khawatir. A.I., ucapan Sau Hiap itu salah alamat. Yang kami khawatirkan memang keselamatanmu. Ya, benar, benar, Ketua Kei Pang Ong tinggak ikut bicara, Di samping memikirkan keselamatan dunia persilatan kami pun prihatin juga akan dirimu. Terima kasih atas perhatian Pangju berdua. Tetapi kali ini jelas Maharaja lari ketakutan melihat pedang Tian Lui Khoai Kiam. Andai kata dia datang lagi tentulah tak berani unjuk diri terang-terangan. Maka baiklah aku pergi seorang diri saja agar dapat menghemat tenaga dan waktu. Kedua Ketua Partai Pengemis dan Gelandangan itu akhirnya tak dapat berbuat apa dua dan melepas Gak Klui pergi seorang diri. Sampai jumpa di Gunung Cheng Siasan Gak Lui memberi hormat lalu lari menuju ke Gunung Heksan. Entah berapa jauh menembus kegelapan malam, akhirnya Gak Klui melihat sebatang pohon tua yang amat tinggi dan rindang. Gak Klui hendak beristirahat di situ untuk memulangkan tenaga. Tetapi beberapa tombak jauhnya dari tempat yang hendak ditujuhnya itu, tampak duduk seorang lelaki dengan wajah mengerut tegang. Ia menengadah memandang langit, ah, hari segera terang tanah orang itu menghela nafas. Ketika melihat Gak Klui muncul, orang itu terbeliak kaget, hai, oh, Gak Klui pun mendesis kejut. Kiranya orang itu bukan lain adalah Tio Bik Klui, tokoh berkepandaian sakti itu. Tio Ciam Pua, jangan takut, aku Gak Klui cepat Gak Lui berseru. Ah, ah engkau. Benar, sahut Gak Klui, mengapa begitu kebetulan sekali kita dapat berjumpa di sini? Aku memang hendak mencarimu. Terima kasih. Tetapi bagaimana Ciam Pua dapat menduga aku akan datang ke sini? Bukan menduga tetapi memang ada orang yang memberi petunjuk. Siapa? Kedua Pang Cuk Kepang dan Partai Gelandangan, di manakah Ciam Pua bertemu dengan mereka? Di dekat Gunung Busan. Mereka mengatakan baru beberapa jam saja engkau pergi. Maka bergegas-gegas aku mengejar kemari. Ciam Pua hendak memberi petunjuk apa kepadaku tanya Gak Klui. Bukan memberi petunjuk melainkan setelah melihat Istana Bik Yong di puncak Gunung Busan itu meledak, aku hendak meminta keterangan kepadamu. Ah, terima kasih atas perhatian Ciam Pua. Bukan, bukan begitu yang kumaksudkan, kata Tio Bik Klui lalu berganti nada serius, perjalananmu ke Busan itu adalah atas petunjukku maka aku mempunyai tanggung jawab. Kalau sampai terjadi apa dua pada dirimu, bagaimana aku memberi pertanggungan jawab kepada keempat Busan? Dan Ciam Gak Klui tersipu-sipu mengaturkan maaf atas kehilafannya bicara. Ha, ha, Tio Bik Klui tertawa, engkau bukan orang luar. Banyak hal yang perlu ku bicarakan. Ku rasa di bawah pohon itu cukup bersih tempatnya, mari kita duduk di situ, demikian keduanya segera duduk di bawah pohon. Gak Hyantit, Tio Bik Klui mulai membuka mulut, di dalam istana Bik Yong itu apakah engkau berhasil bertemu dengan lengan besi hati baik si murid hyanat itu? Ya, aku sudah bertemu tetapi dia bukan murid hyanat. Tanda seru. Kalau bukan murid hyanat lalu bagaimana? Dia seorang yang berhati baik sehingga sesuai dengan gelarannya si hati baik. Dan kalau menurut perbuatannya selama ini, seharusnya layaklah ku sebut dia sebagai paman guru. Kalau begitu dia tentu bersikap baik kepadamu. Mungkin kemajuan yang engkau peroleh begitu pesat, disebabkan karena dia menyalurkan tenaga murninya kepadamu, bukan? Ya. Kecuali itu apakah dia membicarakan lain dua soal lagi? Tanda tanya. Ya, sebelum menutup meta, dia menanyakan. Bagaimana keadaan Ciam Pua paling akhir ini? Oh, Tio Biklui mendesuh kaget, dia, dia, menanyakan diriku. Lalu bagaimana jawabmu? Kuceritakan tentang tindakan Ciam Pua dengan sebuah pukulan dapat menghalau ketiga semkot itu dan menyelamatkan jiwaku. Lalu bagaimana katanya? Wajah paman guru berseri girang dan tampak puas. Dia mengatakan Ciam Pua ini memang seorang yang baik. Ah, kembali Tio Biklui menghela nafas panjang lalu bertanya pula, apakah hanya itu saja? Apakah masih ada lainnya lagi? Berkata sampai di situ, api dalam bumi membakar tubuhnya sehingga menjadi asap. Sebenarnya. Tanda petik. Bagaimana? Rupanya dia teringat suatu hal lain tetapi sayang tak sempat berkata lagi. Soal lain? Tetapi orangnya sudah mati, sukar untuk menduga, tiba dua Gak Klui teringat sesuatu, tanyanya, Tio Ciam Pua, engkau mengatakan pada 30 tahun yang lampau pernah berjumpa dengan dia. Dan mengatakan kalau dia mengangkangi pedang Tian Lui Kua I Kiam. Tetapi kesanku, dia tak mempunyai rasa permusuhan kepadamu, bahkan dia amat memperhatikan dirimu. Lalu bagaimanakah yang sebenarnya? Ini, Tio Biklui berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ketika berjumpa di dunia persilatan, walaupun hubungan kita tidak sangat rapat tetapi kita saling mempunyai rasa kecocokan. Tetapi kemudian setelah dia diusir dari perguruan dan mengasingkan diri di istana Bikiong, sudah tentu aku mempunyai kesan tak baik terhadap dirinya. Memang prasangka Tio Ciam Pua itu dapat dimengerti. Tetapi bagaimana Tio Ciam Pua tahu kalau paman guruku diusir dari perguruannya tanya Gak Klui? Sudah tentu peristiwa semacam itu sukar ditutup dari perhatian orang persilatan. Ah, belum tentu, bantah Gak Klui. Ku dengar peristiwa itu dari lain orang yang mengatakan. Dari siapa? Maaf, sudah lama sekali sehingga aku tak dapat mengingat lagi, tetapi kelak bila aku ingat tentu akan ku beritahukan kepadamu, kata Tio Biklui. Gak Klui anggap ucapan tokoh itu memang beralasan. Sukar kiranya untuk mengingat lagi orang yang bercerita hal itu pada 30 tahun yang lampau. Gak Klui tak mau mendesak lebih lanjut. Tetapi ia teringat akan dua buah hal yang telah lalu. Pertama, pada waktu bertemu dengan Nona Haikia mungkin lagi, ternyata Nona itu sudah mendapat pelajaran ilmu pedang dari lengan besi hati baik. Sayang saat itu Gak Klui belum jelas akan asal-lusul paman gurunya itu. Maka ia berbantah dengan Haikam Gin. Nona itu mengatakan kalau lengan besi hati baik seorang tua yang berbudi baik. Tetapi ia menganggap paman gurunya itu seorang murid hianat. Dalam perbantahan itu Gak Klui menyebut tentang nama asli dari lengan besi hati baik. Ia pun mengatakan dari siapa ia dapat mengetahui nama paman gurunya itu. Haikiam Gin heran dan mengatakan bahwa orang yang memberitahu tentang nama asli dari lengan besi hati baik itu patut dicurigai. Dari peristiwa itu jelaslah bahwa hanya sedikit sekali orang yang tahu siapa nama asli lengan besi hati baik. Kecuali mereka yang menjadi sahabat baik paman gurunya. Kedua, terhadap Tio Biklui, Sinona Yan Hong pun merasa tak senang. Walaupun perasaan itu termasuk naluri seorang wanita, tetapi tak boleh diabaikan begitu saja. Seketika timbulah pertanyaan dalam hati Gak Klui terhadap Tio Biklui, tokoh yang saat itu ada di hadapannya. Ya, Tio Biklui itu memang aneh. Karena saat itu tiada bukti apa dua, Gak Klui tak dapat menarik kesimpulan adakah Tio Biklui itu bicara dengan sejujurnya atau ada sebab lainnya. Tiba dua Tio Biklui mengisar tubuh mendekati tempat si anak muda, serunya, Hyantit. Begitu leluasa engkau dapat masuk dan keluar dari istana Bikyong. Tentulah engkau sudah dapat mempelajari ilmu ni Choeningo Heng. Ya, Gak Klui mengiakan seraya mengisar setengah meter ke belakang. Setelah itu ia menuturkan tentang pemberian pusaka Tian Leong Kim Jiu dari Kaisar Persilatan. Mendengar itu Tio Biklui menyatakan hendak melihat pusaka Tian Leong Kim Jiu itu barang sejenak saja. Tiba dua tergetarlah hati Gak Klui. Ia membayangkan kemungkinan untuk mengadakan ujian secara berbahaya. Ia memutuskan untuk memperlihatkan pusaka Kim Jiu itu kepada Tio Biklui. Ia memutuskan untuk memperlihatkan pusaka itu kepada Tio Biklui. Jika orang bermaksud jahat tentu akan merebuknya. Tetapi jika memang tidak bermaksud apa dua, tentu takkan terjadi sesuatu. Segera ia menunjukkan pusaka itu ke hadapan Tio Biklui. Dengan tajam Gak Klui mengawasi perubahan air muka orang. Ternyata Tio Biklui dingin dua saja memandang pusaka itu. Setelah beberapa jenak melihat, ia berkata, Hektometer, memang apa yang disohorkan orang itu tak bernama kosong. Tak kiranya kalau sebuah alat tangan emas yang begitu sederhana, ternyata mengandung keistimewaan yang hebat. Lekas simpanlah lagi, jangan sampai hilang agar dapat engkah serahkan kembali kepada Kaisar Persilatan. Ah, tidak tampak sesuatu yang mencurigakan. Apakah aku terlalu berperasangka diangdua Gaklui berkata dalam hati setelah melihat sikap Tio Biklui yang tenang. Setelah Gaklui menyimpan pusaka itu, Tio Biklui bertanya pula. Adakah pedang Tianlui Khoai Kiam itu juga sudah berada di tanganmu? Dia, baru Gaklui berkata begitu, ia memperhatikan sinar matu, Tio Biklui memancar tajam seperti bara api dan memandang ke arah bahunya. Untuk mengatakan tidak mendapatkan pedang itu, jelas sudah diketahui orang. Benar aku sudah mendapatkan pedang Tianlui. Khoai Kiam itu. Ya, ku panggul di bahuku ini, akhirnya Gaklui menerangkan. Boleh melihat? Boleh, seru Gaklui dengan nada nyaring. Sekali melolos ia mencekal pedang pusaka itu. Tangkainya dipegang dengan tangan kanan, ujungnya dengan tangan kiri. Gaklui hendak melolos pedang itu dari sarungnya. Tunggu dulu tiba dua Tio Biklui berseru gemetar dan menyurut mundur. Wajahnya pucat. Tiba dua kedua tangannya menekan tanah dan wood, ia melayang sampai tiga tombak jauhnya. Tetapi ketika ia menginjak bumi, ternyata Gaklui tetap tegak berdiri di tempat, tak mencabut pedang itu. Ootah nol dewi kazet nol hendra owo. Hiantit, engkau, sungguh menakutkan aku. Pedang itu tak boleh sembarangan dicabut keluar seru Tio Biklui. Gaklui tertawa, jangan khawatir, aku tahu kesaktian pedang itu dan tak nanti sembarangan mencabutnya, Tio Biklui maju menghampiri lagi seraya ulurkan tangannya. Coba berikan kepadaku. Aku hendak melihatnya. Biar lebih aman. Diam dua Gaklui kerahkan tenaga dalam dan berseru dingin, boleh saja melihatnya, tetapi lebih dulu jawablah sebuah pertanyaanku. Pandangan macegak Klui yang tajam itu rupanya agak menggetarkan hati Tio Biklui. Cepat-cepat orang itu berseru, baik, silahkan bertanya. Sejenak melirik ke arah bahu orang, Gaklui menuding peti segi empat yang berada di punggung Tio Biklui, serunya, apakah isinya peti itu? Ini, ha, 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 Tio Biklui berseru seraya tertawa gelap dua. Isinya hanya sebuah him, harpa, kuno. Him kuno Gaklui menegas. Benar. Ciam pua gemar musik? Benda ini merupakan kesayanganku bertahun-tahun. Kalau begitu kita tukar-menukar. Tukar-menukar apa antara pedang dengan him? Hektometer, baiklah sejenak Tio Biklui merenung lalu lepaskan kotak dari bahunya dan siap hendak melemparkannya, akan ku lemparkan kepadamu dan engkau juga harus melemparkan pedang itu ke arahku. Tidak. Jangan dengan care lempar-melempar. Tidak mau melempar? Tio Biklui kerutkan alis dalam sikap yang angkuh dan dengan nada kurang senang berseru pula, lalu bagaimana kehendakmu? Mudah saja. Bukalah petimu, cukup kalau aku dapat melihat sebentar. Oh, Dengus Tio Biklui menggeram, Gak Tianlui, atas dasar persahabatanku dengan keempat busan sukyam, atas dasar budi yang ku lepas kepadamu, dengan sikapmu yang banyak curiga itu, apakah tidak terlalu keliwatan? Tanda petik. Ciam puat teriak Gaklui menukas, kebaikanmu takkan ku lupakan. Tetapi pedang ini besar sekali hubungannya dengan dunia persilatan. Tak boleh tidak aku terpaksa harus hati dua. Tanda petik. Hektometer. Dan lagi permintaanku itu sebenarnya mudah saja. Mengapa tak dapat engkau luluskan aku memang tak setuju? Kalau tak setuju, jelas membuktikan. Membuktikan apa? Bahwa petik itu tidak berisi him kuno, tetapi. Tetapi apa? Barang yang tak boleh dilihat orang maka tak dapat diperlihatkan. Ah, tidak. Heh, 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 heh. Tio Biklui menengadahkan kepala menghambur tertawa marah. Sesaat kemudian wajahnya tampak dingin dan berserulah ia dengan nada seram, sekalipun engkau tak. Mau melemparkan, aku tetap dapat mengambil sendiri. Ucapan itu ditutup dengan gerakan tubuhnya yang cepatnya bukan buatan. Serempak tubuh bergerak, tangannya pun menyambar. Tio Biklui cepat tetapi Gaklui lebih cepat juga. Apalagi jaraknya masih setombak. Pemuda itu cepat song-songkan pedangnya ke tenggorokan orang. Telah dikatakan di muka bahwa sarung pedang itu sudah lebur dan membeku dengan lahar sehingga batang pedang tak dapat dicabut lagi. Gerakan Gaklui itu hanya suatu reaksi dalam menghadapi gerakan orang. Tetapi rupanya Tio Biklui tak mengetahui tindakan pemuda itu. Begitu serangannya tak berhasil, ia terkejut sekali. Dan pada saat Gaklui hendak song-songkan pedang, Tio Biklui sudah miringkan tubuh dan dengan gerak naga hijau goyang kepala ia menghindar dan lalu melesat mundur sampai lima tombak jauhnya. Ha, 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 kali ini giliran Gaklui yang tertawa nyaring. Nadanya penuh penasaran dan pembunuhan. Sesaat berdiri tegak, cepat Tio Biklui berseru menegur. Mengapa engkau tertawa begitu rupa? Setenang patung menyahutlah Gaklui sepatah demi sepatah dengan nada tegas. Orang syutyo, jangan engkau bermain sandiwara lagi. Lekas beritahukan namamu sambil memondong peti itu ke dada, Tio Biklui balas bertanya. Apa maksudmu? Hektometer, aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Cobalah engkau jawab sedapat mungkin agar engkau tak dapat menyangka lagi dan nanti dapat mati dengan meram. Budak syigak seru Tio Biklui, berani benar. Engkau menghina seorang tua. Silahkan bertanya. Jika engkau menghina orang baik dua, aku akan mencari keempat busan sukiamu untuk meminta keadilan. Gaklui mendengus dingin lalu berkata, karena engkau menyebut-nyebut tentang orang yang lebih tua, pertanyaanku pun akan kumulai dari situ. Pertama kali engkau bertemu padaku, engkau ngotot menanyakan tentang keadaan keempat jago pedang dari busan tetapi sekarang engkau tak pernah bertanya lagi. Aku, ah, aku memang tak memikirkan. Apa tak memikirkan? Jelas engkau tentu sudah tahu tentang keadaan keempat tokoh pedang itu sejelas-jelasnya. Keadaan yang jelas? Aku benar dua tak mengerti apa maksudmu. Tak perlu pura dua teriak Gaklui, dan kedua kali, setiap kali engkau muncul tentu akan timbul banyak hal dua yang aneh. Setiap kali tentu mengunjuk diri seperti seekor rubah yang tak berani unjuk muka tetapi menonjolkan ekornya sehingga orang merasa curiga. Apalah yang mencurigakan pada diriku? Ada bukti apa? Bukti, cukup banyak. Misalnya si pelajar penjaga neraka dan keempat puluh anggauta gerombolan yang mati di guhabusan dan ibu dari nona Yan Hong. Engkau lah yang mencelakainya. Ngaco bentak Tio Biklui, itu urusan si Maharaja, tiada sangkut pelautnya dengan diriku. Ketiga kalinya, Gaklui tetap melanjutkan kata-katanya tanpa menghiraukan orang, engkau sengaja mengadu domba hubunganku dengan lengan besi hati. Baik agar engkau dapat memperoleh keuntungan makin jauh makin gila, mengapa aku? Keempat kalinya, tetap Gaklui bicara terus, engkau pura dua menjadi orang baik dan jual tingkah di hadapanku. Padahal sebenarnya engkau hendak memperbudak diriku untuk menyelidiki keadaan keempat tokoh pedang busan itu. Dan rencanamu setelah aku berhasil mendapat pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam, engkau baru akan bertindak. Wajah Tio Biklui seperti mayat dan tertawalah ia dengan nada sengeri iblis, heh, heh, budak, engkau benar dua ngacobelo. Engkau kira aku ini siapa? Apakah engkau anggap aku ini penyamaran dari si Maharaja Persilatan? Kaki dan tangan Gaklui pun mulai gemetar, wajahnya makin menampil hawa pembunuhan, serunya, orang si Tio, sejak engkau keluar dari kandangmu, rupanya hari ini engkau bicara seperti seorang manusia. Tio Biklui makin murka sehingga rambutnya sama tegak meregang. Sepasang matanya memancar api. Hendak menyerang tetapi takut kesaktian pedang laknat Tianlui Khoai Kiam. Maka dengan menggertak gigi ia nericis menyangkal. Benar-benar suatu fitnah yang keji, sungguh ngacobelo. Tanda petik. Rupanya engkau tetap tak mengaku sudah tentu tidak. Agar hatimu benar dua puas, baiklah sekarang akan kubongkar semua tipu musliatmu dari awal sampai akhir, kata Gaklui dengan serius. Tak berapa lama berserulah Gaklui dengan lantang, untuk melampiaskan kesombongan dan keangkuhanmu, engkau merubah dirimu sebagai si Maharaja Persilatan. Dengan amanat maut, engkau mengganas tokoh dua persilatan golongan putih. Setelah mengetahui aku turun gunung, timbulah kecurigaanmu bahwa keempat pedang busan itu masih hidup. Engkau tak berani buru dua turun tangan dan hanya suruh orang mencariku. Maka dalam pertemuan di istana Lok Ong Kiong yang lalu, engkau cemas kalau dua aku berhasil mendapatkan pedang pusaka itu. Itulah sebabnya engkau muncul lagi. Hektometer, Tio Biklui mendengus, kalau aku benar si Maharaja, mengapa aku tak membunuhmu? Karena mengetahui tak mampu mengambil pedang itu, engkau lalu menggunakan tenagaku. Dalam rangka mencapai kepercayaanku maka aku diserang oleh ketiga Sam Kout. Dan ketika pertempuran sedang berlangsung seru, engkau segera muncul dan dengan sekali bergerak dapat engkau halau ketiga orang itu. Kemudian engkau pun memberi petunjuk tentang keadaan istana Bikiong di gunung busan itu. Tetapi di balik pertunjukan itu, terselimut tujuanmu yang jahat. Apabila aku sampai mati dibunuh lengan besi hati baik, engkau berhasil meminjam tangan orang untuk melenyapkan diriku. Tetapi apabila aku berhasil mendapat pedang itu, engkau akan mengatakan bahwa ilmu kepandaianku masih belum cukup dan minta supaya pedang itu kuserahkan. Apabila aku menolak, engkau akan merebut dengan kekerasan, sampai di situ tampak tubuh Tio Biklui menggigil dan tak dapat membantah lagi. Setelah itu, Gaklui melanjutkan lagi, aku berhasil menangkap si penjaga neraka. Dia sudah tahu semua riwayatmu. Tetapi selagi aku tak berferjaga-jaga, diam-diam kau gunakan ilmu tutupkan jari Imji guna untuk membunuhnya agar dia tak dapat memberikan keterangan kepada aku. Dan pada waktu aku tiba di busan, kembali engkau sudah menunggu kedatanganku dan memberi petunjuk kero memasuki barisan. Begitu aku terjerumus ke dalam guha, engkau melihat munculnya Nona Yan Hong. Seperti dahulu engkau menipu ibunya dan mencuri ilmu sweetan maut, saat itu engkau pun hendak menangkap Yan Hong. Ketika Nona itu jatuh ke dalam guha, engkau segera mengirim empat puluh orang anak buahmu untuk membunuhnya. Kuatir aku belum mati, maka engkau tutup jalan darah ke empat puluh anak buahmu itu agar lenyap daya ingatannya. Tidak-tidak demikian teriak Tio Biklui. Siapa tahu, orang baik selalu dilindungi Tuhan, kata Gaklui, rantai yang engkau pergunakan untuk menangkap Yan Hong itu dapat kumanfaatkan untuk merayap keluar dari guha. Pada waktu yang kedua kalinya naik gunung, engkau pun sudah menunggu lagi. Engkau hendak menggunakan tipu muslihat gelap tetapi keburu diketahui oleh Pok Tin. Dalam keadaan terdesak engkau turunkan tangan ganas kepadanya. Kemudian engkau hendak gunakan kekerasan merebut pusaka yang ada padaku. Tetapi pun gagal. Akhirnya saat ini engkau muncul dengan siap membawa rencana untuk menipu aku. Ho, Tio Biklui. Kejahatanmu sudah melewati batas. Apakah engkau hendak menyangka lagi diam dua Tio Biklui kerahkan tenaga dalam lalu berteriak seram. Tak perlu aku berkata apa dua. Hampir setengah hari engkau mengoceh itu, apakah buktinya? Bukti. Ya Gaklui mengertak geraham, serunya, pada. Waktu bertempur di Busan, hampir saja engkau dapatku bunuh. Tetapi dengan gunakan jurus naga hijau goyang kepala, engkau berhasil menghindar. Dalam gerakan hendak merebut pedangku tadi, engkau pun gunakan jurus itu lagi. Huh, jurus itu berasal dari perguruan Butong Pei. Setiap jago silat kelas satu, pasti akan tahu. Mana mungkin hal itu engkau jadikan bukti. Kecuali itu, masih ada sebuah lagi. Bagaimana? Yalah yang berada dalam petimu itu tidak. Tidak mungkin. Jangan ribut. Lekas bukalah. Aku segan membukanya dan aku pun tak punya waktu lagi untuk adu lidah dengan engkau. Aku akan pergi. Belum habis berkata, Tio Biklui sudah melesat. Tetapi sebelumnya Gaklui sudah siap. Secepat kilatia sudah menyergapnya. Dalam gugup, Tio Biklui menampar petinya, piur, peti pun hancur berantakan dan tahu dua pedang pusaka pelangi sudah berada di tangannya. Bangsat, serahkan pedang itu teriak Gaklui makin marah. Tetapi Tio Biklui tak berani menyerang. Sambil jujurkan ujung pedang ke muka, ia mundur setapak demi setapak. Karena kedua pihak menggunakan tenaga dalam sepenuhnya, maka setiap langkah Tio Biklui tentu meninggalkan telapak kaki yang dalamnya beberapa senti. Kedua orang itu dirangsang ketegangan hebat. Mereka akan melakukan pertempuran maut. Tetapi setelah mundur tujuh-delapan langkah, Tio Biklui tidak melakukan serangan melainkan tiba dua menghela nafas. Dalam dua. Lalu dengan nada sinisia berseru, budak sigak, engkau salah duga. Musuhmu yang sebenarnya adalah orang yang tak mempunyai batang hidung. Tetapi aku tak ada cacat begitu. Mengenai pedang ini, ku peroleh dengan tak sengaja. Kentut. Engkau masih tetap menyangkal mati-matian. Tanda seru. Heh, menilik hinaan yang engkau lontarkan. Kepadaku ini, aku pun tak dapat memberi ampun lagi. Kalau engkau berani, nanti pada satu bulan lagi, dengan disaksikan oleh seluruh kaum persilatan untuk menyaksikan kita bertempur yang terakhir kalinya. Huh, engkau mengigau dengus Gaklui seraya maju selangkah. Heh, heh, engkau hendak mengadu kekerasan. Apakah engkau tak takut akan pedang pelangi yang luar biasa tajamnya itu? Jangan main digertak. Sudah lama ku pakai pedang itu dan tahu keadaannya. Tak perlu engkau katakan. Dengan kerunak maupun keras, Tio Biklui tak berhasil menundukkan Gaklui. Ia geram sekali kepada anak muda itu, serunya, pedang itu berada di tanganmu dan di tanganku jauh sekali bedanya. Dalam berkata-kata itu, Tio Biklui pun sudah kerahkan tenaga dalam. Wajahnya tampak menyeramkan sekali. Diam dua Gaklui tergetar hatinya. Ia tahu siapa Tio Biklui itu. Selain memiliki kepandayan sakti, pun mempunyai ilmu suitan perenggut nyawa, ditambah pula kini mendapat pedang pusaka sedasyat pedang pelangi. Ah, apabila dapat mencabut pedang Tianlui Khoai Kiam itu, tentulah ia dapat melakukan. Balas dendam. Saat itu lawan masih jarik kepadanya karena ia memiliki pedang Tianlui Khoai Kiam. Tetapi apabila pertempuran tak dapat dicegah lagi, tentulah lawan akan mengetahui bahwa pedang Tianlui Khoai Kiam itu tak dapat dicabut dari kerangkanya. Bukankah hal itu amat berbahaya? Sakit hati atas kematian kedua orang tuanya, paman dua dan bibi gurunya, seakan-akan meledakan dada Gaklui. Betapa inginlah ia mencincang tubuh lawannya itu. Tetapi ia pun menyadari akan kesukaran yang dihadapinya. Saat itu terjadi pertentangan dalam batinnya sendiri. Walaupun belum dapat memutuskan tindakan apa yang harus diambil, namun kakinya tetap melangkah maju ke arah Tianlui Khoai Kiam. Jika sekarang ini kepandainmu masih terpaut jauh sekali, janganlah engkau gegabah bertindak. Sekali engkau bertindak menuruti kepanasan hatimu, seluruh harapan kita habis ludas. Sia-sia saja pengorbanan kita. Engkau harus berpikir dan berpikir, berpikir. Lenyapnya suara ayah angkatnya itu, berganti dengan suara ketua perguruan Butong Pei pada ritua Cengki, aku takkan penasaran karena harus mati. Begitu pula pedang pusaka perguruan Butong Pei pasti dapat direbut kembali asal engkau dapat mengendalikan diri. O-Tah-Nol Dewi KZ-Nol Hendra O-O. Kemudian wajah paman gurunya si pedang iblis, bibi gurunya pedang bidadari, kedua jago pedang samodrah dan pedang gelombang, ahli pembuat pedang Bok Kiam Su dan paman gurunya yang tertua yakni lengan besi hati baik, susul-menyusul terbayang di pelupuk matanya, mereka adalah para Chiampuoy yang telah mengorbankan jiwanya untuk kepentingan Gak Lui. Saat itu mereka seolah-olah muncul dan dengan wajah bersungguh memperingatkan kepada Gak Lui supaya tenang dan mengendalikan kemarahannya. Tetapi Gak Lui merasa bahwa saat bagus seperti saat itu, sayang kalau dibiarkan berlalu. Tangannya yang mencekal tangkai pedang Tian Lui Khoai Kiam sudah bergemetar dan mengucurkan keringat dingin. Ingin sekali ia dapat mencabut pedang pusaka itu untuk mencincang tubuh musuhnya. Jangan tiba-dua terdengar suara ayahnya yakni si dewa pedang mengiyang di telinganya, Lui, anakku, jangan kelewat mengumbar nafsu. Terimalah tantangannya untuk bertempur di puncak Imleng Nia itu. Di hadapan segenap tokoh persilatan engkau bunuh dia. Selain dapat membalas sakit hati, pun engkau berjasa kepada dunia persilatan karena dapat membasmi seorang durjana. Tanda petik. Tiba dua kaki Gak Lui terhenti tetapi ia tak bicara apa dua. Bagaimana? Engkau menerima atau tidak tegur? Tio Bik Lui. Gak Lui tersadar dari lamunannya. Nada. Suara lawan itu dalam pendengarannya tak ubah seperti aum seekor harimau yang terkurung. Ya, ku terima. Akhirnya dengan nada dingin Gak Lui menyaut. Belum habis ia berkata, tiba dua Tio Bik Lui menyeringai iblis dan secepat kilat melesat ke arah hutan. Gak Lui tegak termangu-mangu di tingkah sinar. Mentari pagi. Tubuhnya menggigil keras dan kedua tangannya yang masih mencekal pedang Tian Lui Kauai Kiam itu pun berguncang-guncang. Celaka. Celaka ia menggeram dan memaki dirinya sendiri, pedang Tian Lui Kauai Kiam tak mampu ku cabut, musuhku lepas pergi, dibawa oleh rasa kemarahan, Gak Lui mainkan pedang itu ke arah sebatang pohon. Daun dua berguguran, dahan dan cabangnya pun berguncang keras. Bum, 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 ia seperti orang kalap menghantam ke sana, menabas ke sini. Pohon dan batu di sekeliling tempat itu habis diamuknya. Entah sampai berapa lama ia melampiaskan badai kemarahan hatinya itu. Ia mengamuk, kalap seperti kerbau gila. Gak Lui. Gak Lui tanda seru tiba dua terdengar seseorang berseru memanggilnya. Berhenti seru orang itu ketika Gak Lui tak menghiraukan. Sambil berseru kedua jarinya menyambar lengan Gak Lui. Saat itu Gak Lui baru tersadar. Ia deliki metu, tetapi tak dapat melihat siapa yang mengganggunya itu. Ternyata orang yang tak dikenal itu gerakan jarinya dari belakang. Cepat dan tepat sekali. Jelas dia tentu memiliki ilmu yang sakti. Cepat Gak Lui berputar tubuh ke belakang seraya kerahkan tenaga dalam alkojo dunia. Ia hendak meronta dari cengkeraman orang. Tetapi begitu Gak Lui hendak meronta dengan suatu gerak yang menakjubkan sehingga Gak Lui tak menyadari, tangan orang itu pun sudah ditarik ke belakang. Gak Lui memandang orang itu dengan tajam tetapi ia merasa tak kenal. Dan saat itu ternyata pengganggu itu sudah berada dua tombak jauhnya. Hebat Gak Lui kerutkan alis dan tercengkam dalam merasa heran yang tak terkira. Kepandayan orang itu benar dua melebih kepandayan si Maharaja Tio Bik Lui. Dan itu mendorong Gak Lui untuk memperhatikan orang dengan lebih seksama. Seorang lelaki setengah tua yang berwajah penuh wibawa. Bermata bundar dengan sepasang alis yang indah. Sikapnya gagah, penuh kewibawaan dari seorang kaisar. Gak Lui, apakah hengkau tak kenal padaku seru orang itu? Mendengar nada suaranya, Gak Lui seperti tak asing tetapi ia lupa dua ingat. Dia teringat nada itu adalah suara dari seorang lelaki biasa yang berpakaian compang camping. Tetapi ia terkejut melihat metu orang itu memancarkan sinar yang amat tajam. Suatu pertanda kalau dia tentu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Sejenak merenung, segera bertemulah Gak Lui akan ingatannya kepada orang itu. Serentak ia berseru tegang riang, hai, kiranya engkau. Kaisar Persilatan Li. Li. Ciam Pua. Benar, sahut orang itu. Serta bertagak Lui maju menghampiri dan memberi hormat dengan hidmat. Terima kasih atas petunjuk Ciam Pua. Wampua sudah berhasil masuk ke dalam istana Bikiong dan berhasil mendapatkan pedang Tian Lui Khoai Kiam milik perguruan kami. Budi pertolongan Ciam Pua takkan ku lupakan seumur hidup. Dan sekarang Wampua hendak menyerahkan kembali pusaka Tian Liyong Kim Jiu itu, ia mengeluarkan pusaka Tian Liyong Kim Jiu untuk diserahkan. Kaisar Persilatan pun menyimpannya. Kulihat gerakanmu tadi bukan merupakan jurus dua permainan ilmu pedang tetapi lebih banyak mirip sebagai orang yang mengamuk karena menumpahkan kemarahannya. Merah padam wajah Gak Lui mendengar kata dua itu. Segera ia mengutarakan rasa penasaran dan kekecewaan hatinya. Sambil mendengarkan, tak henti-hentinya Kaisar Persilatan mengangguk kepala. Mendengar tentang keadaan pedang Tian Lui Khoai Kiam yang tak dapat dicabut dari kerangkanya dan tentang tantangan Maharaja untuk bertempur dengan Gak Lui, berserulah Kaisar Persilatan itu dengan agak kaget. Oh, pedang pusaka itu dapat diluluhkan oleh lahar gunung? Ah, sungguh tak kuduga. Kalau begitu bolehkah? Engkau memberikan kepadaku untuk kuperiksanya? Sudah tentu boleh, Ciam Pual, kata Gak Lui lalu menyerahkan pedang itu. Setelah membuka lipatan robekan baju yang membungkus pedang itu, Kaisar Persilatan terus mencekal pedang itu. Jangan menyentuhnya teriak Gak Lui terkejut. Tetapi terlambat. Tampak lengan Kaisar tergetar seperti terbentur aliran listrik. Sepasang matanya memancar api. Ia coba mencabut pedang itu dari kerangkanya tetapi tak berhasil maka dengan hati dua ia meletakkannya kembali. Sungguh lihai. Bila aku tak menyalurkan tenaga dalam liok tusintong, mungkin aku sudah tersedot oleh pengaruh gaib dari pedang ini dan mungkin akan melakukan pembunuhan, seru Kaisar Persilatan. Mendengar itu Gak Lui kejut dua girang. Dalam pada itu, ia lebih berkesan atas ilmu tenaga dalam liok tusintong. Kurasa memang sukar untuk mencabutnya. Tetapi tadi apabila engkau benar dua jadi bertempur dengan si Maharaja, mungkin akan mendapat daya upaya. Oh, daya bagaimana? Ini, Kaisar Persilatan merenung beberapa jenak lalu tertawa. Hal itu hanya suatu dugaan saja. Mungkin bisa. Mungkin tidak. Apalagi hal itu sudah lewat, tak perlu kita pikirkan lagi. Marilah kita bicara hal dua yang akan datang saja. Gak Lui tak mau mendesak. Ia menceritakan tentang usahanya untuk menggosok lahar pada pedang itu dengan batu berlian. Kaisar Persilatan gelengkan kepala, walaupun care itu baik tetapi tentu makan waktu dan tenaga yang lama sekali. Sedang soal yang harus engkau lakukan banyak sekali. Pun waktu dari tantangan Maharaja kepadamu itu sudah dekat. Care menggosok linggis menjadi jarum itu, tentu sudah tak keburu lagi. Ah, celaka Gak Lui mengeluh. Waktu ia menghitung tempohnya, memang tak keburu lagi. Ciam Pua, lalu bagaimanakah aku harus bertindak? Apakah kupakai saja pedang tongkat batu ini untuk menghadapinya tidak menyahut? Malah Kaisar Persilatan itu balas bertanya. Memakai pedang batu atau tidak? Sama saja. Adakah engkau takut tak mampu melawannya? Apa, apakah kepandaianku cukup sepadan untuk menghadapinya? Kepandaianku sebenarnya berimbang dengan si Maharaja. Tetapi dia memiliki latihan selama 2-30 tahun lamanya. Sedang kekurangan padamu ialah kurang pengalaman dalam menghadapi pertempuran. Asal engkau selalu ingat pada sikap pokok tenang, tentu engkau takkan menderita sesuatu yang tak terduga. Tetapi, sekarang dia memiliki pedang pelangi yang sesuai dengan tenaga dalam imji yang dimilikinya. Kutahu, sahut Kaisar Persilatan, pada 20 tahun berselang, pedang itu pernah kupakai. Berada di tangannya sudah tentu akan menambah kelihayannya. Perbawa pedang itu jauh lebih dasyat daripada yang engkau duga. Kalau begitu bukankah dia makin ganas? Tidak. Kebalikannya akan menguntungkan engkau. Ucapan Kaisar Persilatan itu benar dua tak masuk akal sehingga Gaklui bingung dan bertanya, dapatkah Ciampu menjelaskan hal itu? Aku benar-benar tak mengerti. Kaisar Persilatan tertawa nyaring, bukan aku hendak jual rahasia. Tetapi kalau kukatakan sekarang, pada saatnya malah akan memengaruhi jurus dua permainanmu maka lebih baik tak kukatakan dulu. Walaupun hati ingin tahu tetapi Gaklui segan untuk mendesak lebih lanjut. Maka ia alihkan pada lain soal, musuh pun masih mempunyai ilmu suitan maut yang lihai, berasal dari ilmu istimewa perguruan bukau. Terhadap suitan itu, benar dua wampu tak dapat menghadapi. Mohon Ciampu suka memberi petunjuk. Pertama, gunakanlah ilmu Lyok Tusintong yang kuajarkan itu, dapat mengatasi suitan itu. Ya, benar, kata Gaklui, Ciampu memang pernah mengajarkan ilmu itu kepadaku ketika di istana Yokong Kiong dahulu. Memang ilmu itu hebat sekali, Gaklui tak melanjutkan kata-katanya. Ia ingin menerima lagi pelajaran ilmu sakti itu karena apa yang diterimanya dahulu, tidaklah begitu mendalam. Tetapi ia sungkan untuk meminta. Kaisar Persilatan cepat dapat menyelami isi hati pemuda itu. Ia tertawa lebar, aku mengerti akan maksudmu. Ya, walaupun ilmu sakti Lyok Tusintong itu istimewa sekali, tetapi aku suka mengajarkan kepadamu. Sungguh tanda tanya. Sudah tentu aku tak membohongimu. Hanya saja jangan sekarang. Kapan? Saat ini dirimu masih terlibat oleh liku dua budi dan denam, suka dan duka, kasih dan kebencian. Sebelum kesemuanya itu selesai, tak mungkin engkau dapat mempelajarinya dengan berhasil. Bahkan malah membahayakan dirimu. Oh, Gak Lui mendesuh. Kegembiraannya mendengar janji dari Kaisar Persilatan, seperti awan dihembus angin. Pedang pusaka Tian Lui Koai Kiam tak dapat digunakan dan ilmu sakti Lyok Tusintong pun tak jadi diterimanya. Ia kecewa dan terlongong-longong dalam merasa putus asa. Melihat keadaan Gak Lui, segera Kaisar Persilatan menghiburnya, jangan terburu nafsu. Walaupun engkau belum menerima pelajaran ilmu Lyok Tusintong itu tetapi dengan memiliki pedang Tian Lui Koai Kiam itu, engkau pun tetap dapat membasmi musuh dan melenyapkan gerombolan orang dua jahat. Ah, Gak Lui menghela nafas. Ia mendebat, Ciam Pua, jelas Ciam Pua mengetahui bahwa pedang Tian Lui Koai Kiam itu tak mungkin dicabut tetapi Ciam Pua malah menghibur dengan kata dua begitu. Apakah itu tidak bertentangan dengan kenyataan? Tidak, sahut Kaisar Persilatan dengan wajah serius, ku percaya si Maharaja itu pasti akan mati dengan pedang itu. Jangan engkau ragu hatimu. Ciam Pua hanya mendasarkan pada rasa kepercayaan saja kah tanda tanya. Baiklah, terpaksa akan ku beritahukan secara terus terang kepadamu. Menurut perhitungan dengan ilmu Luiok Tusintong itu, kesudahan dari peristiwa yang engkau hadapi nanti tentu begitu. Otanda seru kembali Gak Lui mendesuh kejut. Ia memang tak meragukan tentang keterangan Kaisar Persilatan itu tetapi ramalan menurut cermin tembaga milik si Raja Sungai Gan Keik juga tepat. Menurut cermin tembaga itu, nanti akan berakhir dengan suatu kesudahan yang menyedihkan. Tetapi Kaisar Persilatan baru mau mengajarkan ilmu sakti itu setelah urusan balas dendam selesai. Apabila nasibnya seperti yang digambarkan kacawa siat si Raja Sungai, bukankah ia takkan sempat lagi belajar ilmu Luiok Tusintong itu? Li Ciam Pua, akhirnya Gak Lui mengutarakan isi hatinya, soal mati atau hidup aku tak menghiraukan. Tetapi demi melenyapkan segala kesangsianku, apakah Ciam Pua tak keberatan untuk memberi sedikit petunjuk tentang nasibku? Tanda tanya. Kaisar Persilatan memandangnya tajam dua, apakah engkau dapat mempercayai omonganku? Sudah tentu percaya. Ku ingat seperti tempo hari Ciam Pua pernah secara halus memperingatkan kematian Huat Hang Taisu, akhirnya benar dua Taisu itu telah meninggal. Tanda petik. Engkau percaya setelah Huat Hang meninggal atau pada saat baru mendengar peringatan tentang kematiannya? Mendengar peringatan Ciam Pua, saat itu aku sudah mempunyai perasaan firasat. Bagus, bagus, Kaisar Persilatan mengangguk, perasaan nalurimu cukup tajam, aku kagum. Nasib itu tak boleh kita percaya mati dua-an. Karena kecuali dewa, manusia tak tahu bagaimana nasib yang akan dialaminya, sekarang engkau hendak bertanya mengenai nasibmu, aku pun tak dapat menolak tetapi pun tak berani membangga. Halaman, 42-43 Gak ada. Setian. Burung penjelmaan itu tak pernah dapat kenyang sehingga daging Seng Gautama habis dimakannya. Apakah Seng Buddha tak meninggal Gak Lui Ngeri juga? Tidak, kata Kaisar Persilatan, itu hanya suatu ujian untuk membuktikan sampai di mana cinta kasih Seng Gautama. Dengan kerelaan dan keberanian untuk melaksanakan cinta kasih itu akhirnya luluslah Seng Gautama mencapai tingkat sebagai Buddha. Ah, Gak Lui menghela nafas panjang. Namun melihat pemuda itu masih kerutkan kening mengandung kesangsian, Kaisar Persilatan Buru II menyusuli kata dua lagi, hanya sebuah cerita tetapi bukan karangan kosong. Dalam kitab suci Buddha hal itu diceritakan dengan jelas. Jangan kira aku hanya mendongeng kosong. Wampuatau, sahut Gak Lui. Memang cerita itu bukan sekedar dongeng melainkan sebuah tamsil, perumpamaan. Maksudnya mengajar orang supaya kenalkan arti dan tujuan hidup. Misalnya Maharaja. Persilatan itu dapat disamakan dengan si Raja Wali Lapar dan kaum Persilatan yang kepandainya masih rendah dapat diumpamakan seperti, tiba-dua ia hentikan kata-katanya karena ia menyadari ucapannya itu salah. Kalau mengatakan si Maharaja itu sebagai Raja Wali Lapar dan kaum Persilatan sebagai kelinci, lalu siapakah yang harus memberi makan Raja Wali Lapar itu? Adakah orang semacam Maharaja Persilatan itu tak harus dibunuh? Hektometer, engkau mengerti bahwa dongeng itu hanya sebuah tamsil, itu sudah baik, tiba dua kaisar Persilatan berkata, siapa yang menjadi sanggah utama, siapa si Raja Wali Lapar dan siapa kelinci-nya, baru nanti apabila tiba saatnya engkau tentu tahu sendiri. Soal itu kita hentikan sampai di sini saja. Cukup asal engkau catat di dalam hatilah. Serta mertagak Klui mengiakan. Sejenak berdiam, ia membuka mulut lagi, Li Ciampua, sekarang aku hendak mengajukan permohonan yang terakhir. Silahkan. Tempo hari Ciampua pernah meluluskan pada saat berjumpa lagi hendak menguji kepandaianku. Sekarang aku memberanikan diri untuk mohon petunjuk Ciampua barang beberapa jurus saja. Ah, tak berani ku beri petunjuk. Dan pula kuanggap hal itu tak perlu. Mengapa? Kepandaianku memang maju pesat sekali. Sekali lihat saja sudah ku ketahui. Tetapi, wampu tetap menghendaki di uji kaisar Persilatan terkesiap, serunya heran. Mengapa? Ketika tinggalkan gunung Ye Ausan, dihadapan. Pusara ayah angkatku aku telah bersumpah hendak menuntut ilmu kepandaian yang tiada tandingannya. Dengan tanganku sendiri hendak ku bunuh musuh itu. Adakah karena hendak mengetahui kepandaian saat ini maka engkau hendak mengajak bertanding aku kaisar Persilatan menegas. Boleh diartikan begitu, matuk kaisar Persilatan segera memancar sinar berkilat, serunya, engkau sudah mempunyai pegangan tentu dapat mengalahkan aku. Juga matuk gaklui memancar tajam, sahutnya tegas, tetapi wampu sudah mempunyai ketetapan hati. Ketetapan hati? Hanya ketetapan saja belum berarti. Tanda seru. Wampu memiliki nyali keberanian juga. Ha, 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 kaisar Persilatan tertawa nyaring. Benar. Keberanian dia disertai dengan kemantapan hati, tentu bisa berhasil. Kalau begitu, asal dalam tiga jurus serangan engkau mampu merapat dekat di hadapanku, dengan tulus hati aku akan mengundurkan diri dari dunia Persilatan dan akan menjadikan semua cita dua keinginanmu. Tetapi, bagaimana? Kewajiban membasmi kawanan Durjana, juga seluruhnya menjadi tanggunganmu. Apakah engkau setuju? Wampu serahkan jiwa dan raga untuk menunaikan tugas itu. Bagus, engkau benar dua memiliki pambek yang tinggi. Mari kita mulai bertanding kaisar Persilatan terus berbangkit. Diam dua gak lui menimang dalam hati. Ia merasa amat berterima kasih sekali atas kebaikan budi tokoh sakti itu, pikirnya, aku harus mengerahkan seluruh kepandaianku agar dia jangan kecewa. Tetapi dia mengatakan kalau dalam tiga jurus aku dapat merapat di hadapannya, aku dianggap menang. Apakah kera itu tidak merugikan dia, sambil merenungi Ia pun melangkah ke tanah lapang dan berseru, Li Ciampua, sebelum mulai Wampu mempunyai dua buah harapan. Katakanlah. Kesatu, harap Ciampua jangan keliwat sungkan dan masih menyimpan kepandayan ataupun mengalah kepada Wampu. Wajah kaisar Persilatan berubah serius, tidak. Sekali sudah meluluskan hendak bertanding dengan engkau, aku tentu sudah menganggap engkau seorang lawan yang cukup berharga. Aku takkan seperti tokoh dua Persilatan yang suka meremahkan anak muda. Dan kedua kalinya, harap Ciampua jangan sungkan. Meskipun pedang Tianlui Koai Kiam belum dapat ku cabut tetapi tetap akan ku pakainya sebagai tongkat batu. Ku kira juga merupakan senjata yang cukup bagus. Tanda seru. Jangan khawatir, aku mempunyai pusaka untuk melindungi tubuhku. Sahut kaisar Persilatan Seraya terus balikan tangan memegang pusaka Tianlong Kim Ji-yuh. Demikian pada saat itu di atas tanah lapang yang ditingkah sinar matahari, tegak berdiri dua sosok tubuh dari manusia yang akan menguji ilmu kepandayan sakti. Keduanya terpisah pada jarak lima tombak. Mereka mulai berputar-putar mengelilingi lapangan. Setelah berpatar tiga lingkaran, Gaklui merasa tak kuat menahan hatinya. Walaupun pertempuran itu takkan menumpahkan darah tetapi baginya mempunyai arti yang penting sekali. Dapatkah ia mencapai pelajaran ilmu sakti tiada tanding? Dapatkah ia nanti mengalahkan musuh? Akan diputuskan dalam tiga jurus nanti. Ujian itu akan menentukan nasibnya. Karena itu teganglah perasaan Gaklui. Ketika memandang ke muka, dilihatnya kaisar Persilatan sudah berhenti. Tangan kanannya menjulur lurus ke muka mengarahkan pusaka Tianlong Kim Jiyu kepadanya. Gaklui heran dan tak tahu apa maksud tokoh itu. Ia hentikan langkah, siapkan pedang Tianlui koai kiam, dengan tenang ia berdiri tegak siap menyerang. Tetapi baru ia hendak bergerak, kaisar Persilatan sudah membentaknya, jurus pertama sudah selesai. Jurus pertama Gaklui mengulang heran, aku baru pasang kuda mengapa sudah dianggap melakukan jurus pertama melihat pemuda itu tak tenang, kaisar Persilatan berseru. Engkau terlalu tegang sehingga kedudukanmu salah. Oh ia mendesuh kaget dan merentang mata. Tetapi secepat itu matanya terserang oleh sinar kemilau yang keras sehingga ia tak dapat melihat apa dua. Cepat ia berputar tubuh dan berpindah tempat sampai setombak jauhnya. Saat itu baru ia terhindar dari gengguan sinar. Ah, sungguh memalukan. Li Chiampu mengatakan aku belum cukup pengalaman dan tak cukup tenang, memang benar, diam dua ia menyesali dirinya sendiri. Kemudian ia salurkan seluruh tenaga dalam. Ternyata akibat dari rasa tegang tadi, sembilan bagian dari tenaga dalamnya buyar tak keruan. Ia harus melakukan pernafasan untuk memusatkannya lagi. Beberapa saat kemudian setelah ia berhasil mengumpulkan tenaga. Dalam lagi, barulah mulai bergerak dengan jurus Raja Wali Pentang Sayap, melambung ke udara. Pedang batu lurus ditujukan ke muka dan ia melayang turun ke arah kepala orang. Namun di bawah ancaman serangan maut itu, tampaknya kaisar Persilatan acuh tak acuh. Ia berdiri tenang sambil memegang pusaka perguruannya. Sedikit pun tak mengunjuk sikap hendak balas menyerang. Pada saat Gaklui tiba tiga tombak di hadapannya, barulah sekonyong-konyong ia membuka suara, bersuit nyering. Sesungguhnya nada suitan itu tak berapa keras tetapi dalam telinga Gaklui, suitan itu seperti suara gunung meletus. Seketika itu Gaklui rasakan jantungnya berdebar keras dan seperti teraling suatu pagar tenaga yang tak kelihatan, dia pun segera melayang turun ke bumi. Ah, jurus kedua tentu sudah selesai, diam-diam Gaklui terkejut dan mengeluh, kali ini aku benar dua kurang keberanian. Baru musuh bersuit, hatiku sudah tergetar. Tanda petik. Dua kali kegagalan itu mengetuk pintu hati Gaklui. Semangatnya serentak berbangkit dan dadanya serasa meledak. Serentak ia anjot tubuh ke udara lagi dan sekali ngangakan mulut, ia pun menghamburkan sebuah gemboran dasyat yang menyerupai Aum Harimau kelaparan. Mendengar gemboran itu, Kaisar Persilatan kerut dayi. Wajahnya menampil rasa kejut dua girang. Dengan gerakan yang luar biasa anehnya, tubuh Kaisar Persilatan pun mulai berputar-putar laksana gumpalan awan di hembus angin. Tetapi walaupun ia bergerak pesat, ternyata Gaklui sudah siap. Setelah memperhatikan gerak langkah orang, ia segera menurutkan langkah Ngo Heng Pian Hoa, bergeliatan di udara lalu meluncur turun terus bergerak dalam langkah Ngo Heng. Demikian dua sosok tubuh bergerak. Amat cepat. Yang satu seperti anak panah dihamburkan dari busur. Yang satu bagai bintang jatuh dari langit. Setelah beberapa waktu kemudian, keduanya kembali berada di tempatnya semula lagi. Bagus. Bagus Kaisar Persilatan tertawa berseri dua dan mulutnya beberapa kali memuji. Sedang Gaklui yang tegak kurang lebih dua meter di hadapannya, tampak sibuk hentikan gerakannya. Ciam Pua, walaupun dalam tiga jurus aku dapat mendekat ke muka Ciam Pua, tetapi dalam ilmu kepandayan, aku merasa masih kalah jauh sekali. Maka, kelak tentu terulang. Ha, ha. Arus sungai Tiang Kang selalu maju, yang di belakang mendorong yang di muka. Setiap masa tentu berganti manusia. Mulai saat ini, aku tak dapat bertempur dengan orang. Dan engkau pun jangan mengungkat soal itu lagi. Tetapi. Tidak ada tetapi. Terus terangku katakan, memang ilmu kepandayan kita terpaut jauh tetapi aku lebih dulu sudah meyakinkan selama 20 tahun. Ah, tidak bisa. Tanda petik. Tidak bisa wajah Kaisar Persilatan berubah serius lalu balas bertanya pula, adakah engkau tak mau memikul beban untuk membasmi kaum Durjana? Bukan begitu. Kalau begitu tak perlu engkau sungkan lagi, kata Kaisar Persilatan Seraya menyimpan pusaka Tianlong Kim Ji-yu. Sebelum berpisah, aku hendak memberikan petunjuk tentang kesudahan perjalanan hidupmu. Tanda petik. Gaklui mengiakan dan mendengarkan dengan khidmat. Dengan nyaring berdendanglah Kaisar Persilatan, dari hidup lalu mati, setelah mati menuju ke alam kehidupan, dengan darah membayar darah, tentu mengerti jalan kegaiban, sintong. Gaklui tak mengerti apa yang disebut-sebut soal memati hidup, hidup mati itu. Tetapi kata dua Kaisar yang terakhir itu dapat juga ia menduga artinya. Ciam Pua, adakah Ciam Pua hendak mengatakan bahwa kelak aku bakal mengerti ilmu lioktu sintong itu? Tanyanya. Benar. Lalu ketiga baris kata yang lain itu. Bila sampai saatnya engkau tentu akan mengerti sendiri. Selain itu engkau harus ingat baik dua. Bila berada keadaan yang genting dan sulit, jangan lupa akan cerita si burung Raja Wali yang kututurkan itu. Baik, Ciam Pua. Nah, selama gunung masih menghijau, kelak kita tentu dapat berjumpa lagi. Nah, aku hendak pergi. Belum kumandang kata dua itu reda, tampak sesosok bayangan putih melesat pergi. Bayangan itu menghamburkan sinar kemilau yang amat keras sehingga gak klui silaumat tanya. Ketika sinar kemilau hilang, di tanah lapang situ pun sudah tiada orangnya lagi. Tokoh persilatan Li Leong Chi yang sakti dan menggetarkan dunia persilatan, dengan gunakan ilmu lioktu sintong telah tinggalkan tempat itu. Gak klui terlongong-longong kesima. Dia masih tegak di tempatnya. Anak muda itu seperti sedang bermimpi. Tokoh sakti tiada tanding dari Angkatan Lamadan. Kewajiban untuk membasmi kaum Durjana, dua hal itu telah jatuh di atas bahunya. Ia telah mendapat warisan dari tokoh sakti si Kaisar Persilatan Li Leong Chi. Warisan nama dan beban. Ootah Nol Dewi KZ Nol Hendra Owo. Pikirannya pun segera melayang pada tantangan Maharaja Persilatan untuk adu kesaktian itu. Tantangan itu penting sekali artinya. Apabila ia dapat mengalahkan si Maharaja, berarti ia telah menunaikan tugas untuk membasmi kaum Durjana. Tetapi pada saat mengenangkan musuhnya, tiba-dua timbulah keraguan dalam hati. Mengapa Maharaja Tiobik Klui itu masih utuh hidungnya? Bukankah ayah angkatnya si pedang aneh mengatakan bahwa musuhnya itu seorang yang berhidung gerumpung? Bukankah hal itu saling bertentangan? Ah, waktulah yang akan memberi jawaban atas pertanyaan itu. Akhirnya ia memutuskan pendirian hatinya. Untuk sementara ia kesampingkan dulu soal itu dan mulai ia mengingat lagi tentang pesan Kaisar Persilatan tadi. Tentang soal memati dan hidup serta dongeng burung Raja Wali dan Sang Gautama, memang merupakan ajaran dari kaum Buddha. Gaklui tak dapat menyelami arti daripada kesemuanya itu. Ia hanya mencatat dalam hati, elak akan membuktikan dalam peristiwa jalan hidupnya. Hanya dalam pembicaraan itu adalah sebuah hal yang gaklui merasa aneh. Yalah Kaisar Persilatan tadi mengatakan kalau pedang Tianlui Kauai Kiam itu tak dapat dibuka dengan digosok batu berlian. Karena waktunya sudah tak keburu lagi. Dan Kaisar mengatakan pula bahwa kelap jika sungguh dua ia akan bertempur dengan Tio Biklui, mungkin bisa. Ah, mungkin bisa bagaimana? Adakah waktu bertempur itu pedang Tianlui Kauai Kiam akan mampu memancarkan kewibawaannya sendiri? Ah, tidak. Tidak mungkin demikian ia menanggalkan semua lamunan. Dan dugaan yang makan pikiran lalu memutuskan rencana. Ia hendak menuju ke Gunung Heksan, untuk menolong pukulan sakti Detai dan mencari puterinya yakni Nona The Hang Lian. Ia hendak minta keterangan kepada Nona itu, siapakah tabib yang paling sakti. Setelah mengetahui, ia akan mencari tabib itu dan minta supaya menyambung kedua kaki si Nona yang telah kutung itu. Kemungkinan di dunia ini tabib yang memiliki ilmu kepandayan sesakti itu hanyalah si tabib sakti Likokoa, ayah dari Siumei. Ah, aku harus lekas ke sana. Kalau terlambat, apabila The Ciampo sudah memperbaiki pedang pusaka itu, kawanan Durjana tentu akan membunuhnya dengan ketetapan hati itu. Gaklui segera ayunkan langkah menuju ke Heksan atau Gunung Hitam. Disebut Gunung Hitam karena gunung itu penuh dengan hutan belantara yang lebat sekali sehingga alam pemandangannya gelap hitam. Gaklui menempuh perjalanan siang malam. Ketika tiba di gunung itu, ia memandang ke atas. Tampak selarik asap membubung di puncak gunung. Ah, tentulah asap itu tempat The Ciampo menempa pedang, pikirnya. Segera ia pesatkan langkah, sambil lari menyusup hutan belantara sambil merancang rencana, kawanan orang berkerudung muka itu tentu bergiliran menjaga. Kalau mereka tahu kedatanganku, tentu mereka akan menjadikan The Ciampo sebagai sandra untuk mengancam aku. Maka baiklah ku hindari jalan kekerasan dan mencari adik Lian dulu, setelah itu baru ku bertindak menolong The Ciampo. Pada saat itu ia sudah terpisah hanya seratusan tombak dari puncak gunung. Dengan mengempos semangat, ia menyusup gerumbul pohon sambil berpikir, menurut kata Poktin, adik Lian juga bersembunyi di dekat sini mengawasi gerak-gerik lawan. Tetapi hutan begini lebat, entah dia bersembunyi di mana tanda tanya terpaksa ia mengambil jarak tertentu untuk mengitari gunung itu. Sepenanak nasi lamanya, tiba-dua ia mencium serangkum bau harum. Gerangnya bukan kepalang. Itulah bau nona Hang Lian yang hendak dicarinya. Setelah melintasi sebuah hutan akhirnya ia melihat nona itu sedang bertopang dagu duduk di bawah pohon. Rupanya ia tengah memikirkan suatu soal yang sukar. Adik Lian serentak Gak Lui berseru memanggilnya. Siapa sambut nona itu dengan girang karena ia merasa tak asing dengan nada suara orang. Engkoh Lui, serunya dengan suara tertahan. Ia hampir tak percaya pada pendengarannya sehingga hatinya tegang sekali. Dan ketika Gak Lui muncul, serta merta nona itu loncat mengeluknya. Gak Lui pun mendekatnya erat dua. Mereka saling berpandangan dengan mesra. Melihat gerakan nona itu amat lincah, tahulah Gak Lui bahwa luka pada kaki nona itu sudah sembuh dan bahkan kini ilmu kepandainya pun bertambah maju pesat. Pun Hang Lian mempunyai perasaan demikian juga. Ia melihat bukan melainkan kepandainan Gak Lui bertambah maju sekali, pun tampaknya pemuda itu makin cakap dan makin gagah. Beberapa jenak kemudian barulah Gak Lui lepaskan pelukannya dan bertanya perlahan, sudah berapa lamakah engkau berada di sini? Adakah permaisuri biru yang memberi petunjuk supaya engkau datang kemari? Hang Lian mengiakan, ya, memang suhu yang memberi petunjuk kepadaku, aku sudah sepuluh hari lebih datang kemari tetapi jika tak melihat gumpalan asap itu, aku tentu tak dapat menemukan tempatnya. Aku pun juga begitu, sahut Gak Lui, tetapi adalah selama sepuluh hari itu engkau pernah melihat siampu? Belum pernah, jawab si Nona, tetapi dari gumpalan asap yang selalu membubung siang malam itu, ayah tentu sedang bekerja menempa pedang. Apakah ada orang lain? Banyak juga. Tetapi hanya kawanan orang berkerudung yang pernah kita lihat di Gunung Pekuansan mereka dua-dua bergiliran menjaga tempat itu. Kalau begitu mudah dihadapi. Engkau anggap mudah tetapi aku tidak. Kalau memang mudah, tentu dulu dua sudah kuserbu. Kalau begitu, kita atur rencana agar jangan membuat kaget mereka. Baiklah, kuserahkan saja bagaimana engkau hendak mengaturnya, kata Hang Lian. Sejenak merenung berkatalah Gak Lui, kawanan orang itu semua kenal padaku. Dan ada dua yang kenal padamu. Oleh karena itu terpaksa kita tak dapat bekerja secara terang-terangan. Ah, belum tentu begitu. Mereka takut kepadamu tetapi tidak gentar kepadaku. Aku boleh mengunjuk diri untuk memikat mereka ke dalam hutan agar dapat kubunuh yang seorang. Jangan seru Gak Lui, kawanan itu manusia yang licin dan banyak muslihat. Mereka tentu tahu kalau engkau menderita luka yang sukar semibuh selama-lamanya. Kalau secara tiba dua engkau unjuk diri mereka tentu menduga kalau engkau tentu ditolong oleh orang sakti dan telah mendapat pelajaran ilmu sakti. Kalau andai kata mereka tak takut kepadamu tentu takut juga kepada suhumu. Hektometer, benar juga, sambut Hang Lian. Tetapi kalau aku tak unjuk diri bagaimana dapat memikat mereka keluar dari tempat itu. Ini, ah, kita bisa menyulut obor. Menilik keadaan tempat ini, asap obor itu tentu akan tampak dari puncak gunung. Mereka tentu mengira kalau timbul kebakaran dan tentu akan buru dua datang kemari. Memang siasat itu baik juga, tetapi ingat, jangan sampai mencelakakan ayah kata Hang Lian. Sudah tentu tidak. Deciampu tentu faham soal api, tak mungkin gak akan sembarangan keluar dari guha. Dan lagi aku sudah mempunyai persiapan, selekasnya menyelesaikan kawanan penjahat itu, dengan lembut Hang Lian anggukan kepala. Tetapi ia masih mempunyai sebuah pertanyaan lagi, Engkoh Lui, ada suatu hal yang aku masih tak mengerti. Soal apa? Bagaimana perangai ayahku? Tentulah Hengka sudah tahu. Ya, apakah orang yang perangainya seperti ayah itu, benar dua sudi membuatkan pedang untuk musuh? Apakah tak mungkin lain orang yang di situ gak Lui tertawa, bermula aku memang mempunyai pemikiran begitu. Kecuali beliau, rasanya lain ahli pembuat pedang tak mempunyai kepandayan sehebat itu. Lalu apa sebab ia mau membantu musuh? Hal itu aku pun masih belum jelas juga, kata Gak Lui, setelah menolong ayahmu, barulah kesemuanya itu akan jelas. Demikian setelah menetapkan rencana keduanya segera berpencar mencari ranting kayu. Tak berapa lama mereka sudah berhasil mengumpulkan tumpukan bahan bakar kayu. Dan secepatnya mereka pun segera menyulutnya. Ternyata tempat penempaan pedang itu berada di puncak gunung. Sudah tentu mudah melihat api yang menyala di bawah gunung. Setelah api menyala benar, Gak Lui Burudua memberi pesan kepada Hang Lian, nanti ikutlah di belakangku, jangan terburu nafsu. Tanda petik. Ya, aku tahu. Selanjutnya pekerjaan berikutnya, serahkan saja kepadaku, tanggung beres, sahut sindona. Tiba dua mereka mendengar suara orang memekik marah, celaka, timbul kebakaran, gunung ini akan terbakar, hayo kita cepat dua menolong. Teriakan itu menimbulkan suara jeritan yang gaduh. Lekas, lekas, engkau kesana, aku yang ketengah. Sungguh aneh sekali api itu. Sudah jangan mengurusi api itu aneh atau tidak, lekas padamkan saja. Mungkin ada orang yang sengaja menimbulkan kebakaran. Tanda petik. Jangan ngaco. Siapa berani membakar gunung ini? Sudahlah, jangan banyak bicara nada suara orang yang terakhir itu menimbulkan ingatan Gak Lui. Ia teringat suara itu adalah suara paderi Wicun. Dalam gerombolan orang berkerudung itu, hanya Wicun yang benar dua termasuk murid hianat. Gak Lui hendak menangkap paderi itu untuk diserahkan kepada perguruan Kongtong. Di samping itu, Wicun tentu mengetahui rahasia dari Maharaja Tio Bik Lui. Baru Gak Lui merenungkan hal itu, tiba dua tampak dua sosok tubuh lari menyusup ke dalam hutan. Yang satu seorang berkerudung muka dan satu anggauta topeng besi. Gak Lui cepat menghadang. Dengan tajam ditatapnya orang yang dimuka, apakah hengkau bukan si paderi jahat Wicun? Orang itu tidak menyaut. Tetapi dari kerut wajahnya, ia setengahnya geli setengahnya takut. Gak Lui tak mau banyak bicara lagi, ia melolos pedang Tian Lui Khoai Kiam yang menyerupai pedang batu, terus menusuk dada orang itu. Tetapi orang itu rupanya tak tahu bahaya. Melihat senjata lawan hanya pentung batu, ia menangkis dengan pedangnya. Tering, orang berkerudung muka itu menjerit kaget ketika pedangnya putus. Padahal pedang itu baru saja selesai ditempa oleh seorang ahli pembuat pedang yang termasyur. Dalam gugup ia hendak berputar tubuh melarikan diri seraya hendak bersuit memberi pertandaan kepada kawan-kawannya. Tetapi belum sempat ia melaksanakan rencananya itu, pentung batu Gak Lui suduh menghunjam dadanya. Darah munkerat berhamburan. Orang itu tak sempat menjerit lagi karena dadanya tertembus pedang Tian Lui Khoai Kiam. Setelah berhasil membunuh seorang lawan, Gak Lui tak mau mensiasiakan tempo. Dengan dua buah jari tangan kiri ia menutup batang pedang si orang bertopeng besi. Tering, ujung pedang topeng besi itu pun rompal. Aneh diam dua Gak Lui terkejut sendiri. Namun ia tak sempat memikir lebih panjang. Secepat kilat ia. Menyambar pergelangan tangan orang itu terus berseru kepada Hang Lian, yang ini menjadi bagianmu. Bagus tanda seru Hang Lian loncat menerkam orang itu. Dengan demikian mereka berhasil membunuh tiga orang berkerudung dan menawan seorang anggauta topeng besi. Tetapi ternyata ketiga orang berkerudung muka bukan imam jahat Wicun. Gak Lui tetap menunggu karena percaya orang berkerudung yang akan muncul nanti tentulah penyaruan dari imam Kong Tong Peh yang murtad. Karena tak juga ada orang yang muncul lagi, ia segera menyusup ke atas puncak gunung. Ternyata imam jahat Wicun yang mengenakan kerudung muka itu, tengah menjaga di sebuah mulut guha. Guha itu rupanya baru saja dibuat untuk keperluan menempa pedang. Ternyata imam itu juga tajam sekali matanya. Cepat ia dapat mengetahui kedatangan Gak Lui. Imam Wicun tergetar hatinya. Buru dua ia bersuip memberi pertandaan agar manusia topeng besi yang berada di samping segera menyerang Gak Lui. Setelah itu ia sendiri lalu menyusup masuk ke dalam guha. Hai, hendak lari kemana engkau teriak Gak Lui dan Hong Lian hampir serempak. Kedua anak muda itu terkejut karena tahu apa maksud imam itu lari masuk ke dalam guha. Tentulah dia hendak meringkus pukulan sakti detai untuk dijadikan sandera. Serentak kedua anak muda itu berhamburan loncat mengejar. Dalam gerakan itu ternyata Gak Lui dapat mendahului Hong Lian. Tetapi ia pun segera disambut dengan tusukan pedang oleh anggauta topeng besi. Rintangan itu terpaksa membuat Gak Lui hentikan langkah. Sekali menghantam dengan pedang batu, pedang lawam pun hancur. Dan secepat kilat, Gak Lui menyusuli dengan sebuah tutukan jari yang berhasil melumpuhkan si topeng besi itu. Saat itu Hong Lian pun sudah tiba di mulut. Guha. Sedang si imam Wicun sudah masuk ke dalam guha. Selaka Gak Lui mengeluh dalam hati. Memandang ke bawah, tempat di mana ia menyulut api tadi, api makin besar dan menimbulkan kebakaran luas. Cepat ia mengepit orang bertopeng besi itu lalu loncat ke mulut guha. Boom, boom, terdengar angin pukulan menderu-deru dari arah dalam guha. Bagus, Gak Lui menghela nafas longgar. Ia dapat membedakan deru angin itu. Itulah angin yang timbul dari pukulan detai. Sedang suara mendering-dering itu jelas berasal dari semacam senjata. Belum sempat ia bertindak, dari dalam guha meluncur keluar dua sosok tubuh. Yang di muka ternyata si imam Wicun. Dia memegang pedang yang sudah kutung. Sedang yang mengejar di bakangnya, bukan lain adalah detai sendiri. Ahli pembuat pedang itu menghantam dengan tangan kiri, sedang tangannya mengayun-ayunkan sebuah pukul besi besar alat penempa pedang. Dengan wajah memberingas, detai mengamuk dan mengejar imam itu. Bukan main girang Gak Lui setelah melihat ahli pembuat pedang itu lolos dari bahaya. Ia segera hendak loncat untuk meringkus imam Wicun agar dapat mengorek keterangan tentang rahasia Maharaja Tio Bik Lui. Tetapi ternyata kalah dulu dengan Hang Lian yang sejak tadi sudah siap di mulut guha. Begitu imam Wicun menerobos keluar, Hang Lian segera membenamkan ujung pedangnya ke perut si imam. Kres seorang. Tokoh angkatan tua dari Partai Perguruan Kong Tong Pei, karena menggabungkan diri dengan gerombolan duljana, telah mati di bawah ujung pedang Hang Lian. Sebenarnya Gak Lui hendak berteriak mencegah tindakan Hang Lian tetapi sudah terlambat, terpaksa ia loncat menghampiri ke tempat si nona. Ootah Nol Dewi Kazet Nol Hendra Owo. Ketika melihat putrinya, pukulan sakti detai melonjak girang seperti orang gila. Dengan masih mencekal palu besi ia memeluk putrinya. Demikian kedua ayah dan anak itu saling berpelukan dengan rasa haru dan girang yang tiada terhingga. Paman The. Beberapa saat kemudian baru Gak Lui berani membuka suara. Detai baru gelagapan dan lepaskan pelukannya, Oh, engkau Gak. Lui, adakah kalian tak kurang suatu apa demikian? Pertemuan ketiga orang itu berlangsung dalam suasana yang mengharukan dan mengembirakan. Ayah dan puterinya sudah berkumpul lagi. Dengan singkat Gak Lui lalu menuturkan semua pengalaman yang telah dialami selama ini hingga sampai berhasil menemukan tempat orang tua itu. Habis bercerita, tiba dua Gak Lui teringat sesuatu dan berteriak, Adik Lian, mana orang dua yang kuserahkan kepadamu itu? Siapa tanya si nona? Dua orang berkerudung dan seorang anggauta topeng besi? Oh, mereka telah kutusuk mati semua. Ah, maksudku ku suruh engkau membawanya kemari, bukan suruh membunuhnya. Tanda petik. Mendengar dirinya didamperat, dengan agak terisak-isak, Hang Lian menyahut, Engkau, hanya bilang menyerahkan orang itu kepadaku, mana aku tahu kalau suruh menawannya. Tanda petik. Detai pun ikut menyesali putrinya, Lian, engkau memang terlalu mengumbar kemarahan. Mengapa tak? Engkau biarkan mereka hidup agar dapat kita korek keterangan. Tentu kita akan mendapat keterangan yang penting. Ayahnya turut mendamperat, Nona itu makin deras mengucurkan air mata, Jawabnya membela diri, Dalam suasana kebakaran yang begitu besar, Aku sudah tak keburu. Mengapa kalian menyalahkan aku? Tanda petik. Karena sudah terlanjur, Gak Lui anggap tak perlu membicarakan soal itu lagi. Dengan matinya Imam Wicun, Rahasia si Maharaja pun ikut lenyap. Demikian pun dengan ketiga topeng besi itu. Mereka dibunuh mati semua oleh Hong Lian. Jika hal itu diketahui oleh partai perguruan masing dua, Tentulah mereka akan menuntut balas kepada Detai dan putrinya. Sudahlah, adik Lian, Tak usah menangis. Semua perkara ini adalah tanggung jawabku, Gak Lui menghiburnya. Kemudian ia dengan hati dua lepaskan tawanan topeng besi yang dikepitnya, Lalu membuka topengnya, Pikirnya, Entah orang ini dari perguruan mana, Yang penting semua rahasia gerombolan Maharaja itu berada padanya. Topeng besi karena sudah bertahun-tahun dipakai, Sudah karatan sehingga sukar membukanya. Terpaksa Gak Lui kerahkan tenaga dalam menyingkap, Krak. Terdengar derak suatu alat pekakas dan serempak. Terdengar Gak Lui menggembor keras. Tangannya berlumuran darah dan dua keting topeng besi pun terlempar ke udara. Sedangkan syorang topeng besi terkapar di tanah tak berkutik sama sekali. Detai dan Hong Lian terkejut dan memandang Gak Lui. Pemuda itu tertegun memandang ke arah manusia topeng besi. Ternyata orang itu belum mati. Rambutnya terurai, kunis dan mukanya penuh berwok lebat sehingga susah. Dikenal dia itu murid agama atau orang biasa. Dia tak menderita luka apa dua dan jelas darah itu memang berasal dari tangan Gak Lui. Engkau Lui, apakah engkau terluka seru haulian cemas? Ah, hanya luka luar, tak mengapa, lalu mengapa tanganmu berdarah? Maharaja memang manusia duljana, dalam topeng besi itu dilengkapi dengan alat pekakas rahasia. Alat pekakas apa? Dua buah per yang mengandung bahan peledak dan tertuju pada keningsi pemakai. Begitu ku cabut topeng itu, alat itu pun muntahkan peluru dan hampir saja menghancurkan benak orang ini. Lalu engkau tanggapi dengan tangan menegasi Nona dengan cemas.